This is where you choose sides, once and for all. No! He's using you, Robin, to get to me. Get out of my way before... Hai semua, selamat datang kembali di Nonton with Mr. A, melanjutkan seri sebelumnya. Kali ini, kita akan membahas film kelima dari franchise DC Animated Movie Universe. Yaitu Batman vs. Robin. Seperti biasa, spoiler warning buat kalian dan mari kita mulai. Film ini diawali dengan Damian Wayne atau Robin pergi menuju pabrik mainan terbengkalai dengan Batmobile curian untuk mencari anak-anak Gotham yang menghilang. Batman yang mengetahui Batmobile yang dicuri pun pergi untuk menyusul Robin dan memerintahkannya untuk tidak bertindak apa-apa sebelum dirinya datang. Namun Robin tidak peduli dengan perintah Batman dan langsung merobos masuk ke dalam pabrik sendirian. Saat Robin sedang menyelidiki pabrik, ia menemukan anak-anak Gotham yang menghilang namun dalam keadaan dikurung. Selanjutnya, dalang dari pencuran anak-anak tadi muncul, yaitu Anton Short atau sekarang, ia menyebut dirinya sendiri sebagai The Dollmaker. Selanjutnya, The Dollmaker memanggil para tentara anak-anaknya yang telah ia rubah sebelumnya untuk pergi menyerang Robin. Saat Robin sedang bertarung dengan para prajurit anak-anak tadi, dari atas tiba-tiba Batman muncul dan membantunya. Saat dalam pertarungan, The Dollmaker memilih untuk kabur dari sana. Robin yang melihatnya pun segera pergi untuk mengejarnya dan meninggalkan Batman sendirian di sana. Diluar, Robin pergi untuk menghentikan The Dollmaker. Dan saat ia berhasil membojokkannya dan dapat dengan mudah membunuhnya, Robin ingat dengan ajaran Batman untuk tidak membunuh. Namun saat Robin sedang mengingatkan diri, di belakang tiba-tiba, Dollmaker dibunuh oleh seseorang dengan kostum burung hantu, atau nanti dikenal sebagai Talon. Dan sebelum pergi, Talon berpesan kepada Robin untuk tidak pernah meragukan instingnya. Batman yang datang dan melihat The Dollmaker telah tewas, mengira jika Robin lah yang membunuhnya dan marah kepada Robin. Namun Robin berkata bukan dia lah yang membunuhnya dan langsung pergi. Selanjutnya setelah Robin pergi, Batman menemukan sebuah bulu burung hantu di bulut dari The Dollmaker. Dan hal tersebut pun membuatnya ingat akan sesuatu. Kesokannya saat malam, Bruce Wayne dan Samantha Vanaver pergi makan malam bersama di Wayne Manor. Setelah makan malam, Bruce menunjukkan kepada Samantha jika ia berencana untuk membuat kota Gotham menjadi kota yang lebih baik. Saat di sana, Samantha juga bertemu dengan Damian dan Bruce langsung memperkenalkannya kepada Samantha. Selanjutnya setelah Samantha pergi, Damian diam-diam menggunakan kostum Robin-nya dan berniat untuk kabur seperti sebelumnya. Namun ternyata, di sekeliling Wayne Manor telah dilengkapi oleh penjagaan yang ketat dan aksi Damian pun diketahui oleh Bruce Wayne. Setelah itu, Bruce pergi untuk menginvestigasi bulu sebelumnya. Ia datang ke Gotham Museum dan pergi ke Hall of All. Di sana, Batman ingat akan cerita ayahnya dulu tentang mitos Kurt of All, sebuah perkumpulan rahasia orang-orang kayak Gotham yang memerintah dari bayang-bayang dan tak segan membunuh orang yang menghalangi mereka menggunakan agen yang disebut Talon. Saat Bruce sedang mengingat-ingat masa lalu, dari atas museum datang tiga orang Talon dan berniat untuk membunuhnya. Pertarungan pun terjadi. Saat dalam pertarungan, Batman menyadari jika ketiga Talon tadi sebenarnya bukanlah manusia. Batman pun berhasil membunuh salah satu dari mereka. Dan saat Batman sedang terpojok dan terluka parah, kedua Talon yang menyerangnya tadi tiba-tiba berubah menjadi cairan dan lenyap. Karena terluka parah, Batman pun mengirim sinyal darurat ke Batcave sebelum akhirnya ia tak sadarkan diri. Di Wain Manor, Dick Grayson atau Nightwing yang ditugaskan untuk menjaga Damian, mendapati jika Damian telah kabur dari sana, dan karena ia harus membantu Batman yang tidak sadarkan diri sebelumnya, ia pun tidak bisa pergi untuk mencari Damian. Di lain tempat, Damian dengan kostum Robinnya pergi menolong sepasang kekasih yang tengah dirampok. Dan saat Robin berhasil mengalahkan dua perampok tadi, Talon tiba-tiba datang dan menghasutnya untuk membunuh dua perampok tadi. Setelah itu, Talon langsung pergi. Sebelum pergi, Talon mengajak Robin untuk ikut bersamanya. Mereka berdua pergi menuju ke sebuah tempat. Di sana, Talon meminta Robin untuk bergabung bersamanya dan membasmi kejahatan di bawah Court of All, karena mereka berdua memiliki sifat yang sama. Namun, Robin masih ragu. Talon pun memberikan Robin sebuah device untuk menghubunginya jika Robin setuju untuk bergabung. Robin pun mengambilnya, setelah itu ia kembali ke Wain Manor. Saat di sana, ia dimarahi oleh Bruce karena kabur sebelumnya. Bruce pun mengancam Damian jika ia kabur lagi, maka Bruce akan mengirimnya ke sekolah asrama di Suis. Namun, lagi-lagi, Damian pergi kabur dari Wain Manor. Ia pergi ke suatu tempat untuk pergi menemui Talon. Di lain tempat, Bruce yang sedang dalam perjalanan untuk makan malam bersama dengan Samantha tiba-tiba diserang oleh sekelompok orang dari Court of All. Selanjutnya, Bruce dibawa oleh orang-orang tadi ke sebuah tempat pengadilan rahasia milik mereka. Di sana, Bruce bertemu dengan Grandmaster dari Court of All yang menawarinya kesempatan untuk ikut bergabung dengan mereka dan membuat kota Gotham menjadi kota yang lebih baik. Namun, Bruce meminta waktu untuk memikirkannya dan ia juga menanam sebuah pelacak di topeng burung hantu yang disediakan untuknya. Grandmaster pun mempersilahkan Bruce untuk memikirkannya dan langsung mengirimnya tepat di depan Wain Manor. Di tempat Court of All, Grandmaster menanyai Talon tentang keadaan Robin. Selanjutnya, Grandmaster memeriksa pengerjaan para pasukan Talon yang sekarang dapat hidup selama 24 jam sebelum akhirnya mereka akan mencair seperti di museum sebelumnya. Selanjutnya, Talon dan Robin pergi untuk menangkap beberapa penjahat. Namun, Robin masih terpaku akan kode etik Batman untuk tidak membunuh. Setelah itu, Batman tiba-tiba datang setelah melacak mereka dari aksi sebelumnya. Talon pun memilih kabur dan membiarkan Robin untuk memilih antara Batman atau dirinya. Saat Batman ingin mengejar Talon, Robin menghalanginya. Batman pun meyakinkan Robin jika Talon sebenarnya hanya memanfaatkannya. Namun, Robin masih tetap menghalangi Batman dan pertarungan pun terjadi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pertarungan pun dimenangkan oleh Robin dan Batman mengajaknya untuk pulang namun Robin menolaknya dan langsung pergi. Setelah itu, Robin kembali ke tempat Talon. Di sana, ia menemukan sebuah surat dari Talon yang berisikan suruhan untuk menunggunya. Di lain tempat, ternyata Talon diam-diam menjalin kasih dengan Samantha yang sebenarnya adalah Grandmaster dari Kurt of All. Selanjutnya, Batman pergi untuk mencari tempat pengadilan Kurt of All di sebuah selokan lama. Di sana, Batman menemukan sesuatu. Ia berhasil menemukan tempat persembunyian dari Kurt of All, namun aksinya telah diketahui oleh para member Kurt of All. Di sana, Grandmaster memberitahu Batman bahwa sebenarnya diselokan tersebut sudah dipenuhi oleh gas psikotropika yang menyebabkan halusinasi. Batman pun berhalusinasi tentang kejadian saat penembakan orang tuanya dulu. Namun di halusinasinya, bukan Joachim yang menembaknya, melainkan Damian dewasa yang berpakaian seperti Batman. Batman pun sadar jika sikapnya akan membuat Damian tumbuh dalam kemarahan dan berpotensi akan menjadi penjahat di kemudian hari. Batman pun meminta maaf kepada Damian dan tiba-tiba ia telah tersadar di Batcave bersama dengan Nightwing dan Alfred. Batman pun langsung ingin pergi mencari Damian, namun Alfred dan Nightwing melarangnya dan memintanya untuk beristirahat. Di lain tempat, Robin pergi bersama Talon ke Kurt of All. Di sana, Talon memperkenalkan Robin kepada para member Kurt of All. Namun Grandmaster mempertanyakan akan kesetiaan Robin ke depannya. Ia meminta Robin untuk melepaskan topengnya sebagai tanda kesetiaan. Robin pun menyanggupinya dan saat ia membuka topengnya, Grandmaster yang sebenarnya adalah Samantha mengetahui identitas dari Damian, yang berarti ayahnya yaitu Bruce Wayne sebenarnya adalah Batman. Setelah itu, secara tiba-tiba Robin dikurung oleh Grandmaster dengan niat untuk membunuhnya yang nanti akan menyiksa Batman. Talon pun sempat menolak karena pada awalnya, ia akan memanfaatkan Robin untuk menggantikan dirinya di ritual yang akan menjadikannya salah satu tentara Talon. Karena hal tersebut pun, Robin mulai mempertanyakan Talon dan mempercayai perkataan Batman. Grandmaster pun memerintahkan Talon untuk segera membunuh Robin. Namun ketika Talon melihat Robin, ia melihat dirinya saat masih kecil. Hal tersebut pun membuat Talon berbalik melawan Kurt of All dan membiarkan Robin selamat. Selanjutnya, Talon membunuh para member Kurt of All yang ia lihat, serta pemimpin mereka yaitu Grandmaster atau Samantha Van Aver. Setelah membunuh Grandmaster, Talon pergi menghampiri Robin untuk mengajaknya bergabung dan membunuh Batman. Namun Robin yang sudah tidak percaya kepada Talon pun menolaknya. Setelah itu Talon membuat Robin pingsan dan menaruhnya di sebuah alat untuk mengubahnya menjadi Talon. Setelah itu, ia membangkitkan seluruh para pasukan Talon dengan niat untuk pergi membunuh Bruce Wayne atau Batman. Ia dan para pasukannya segera pergi ke Wind Manor. Batman, Nightwing, dan Alfred yang melihat kedatangan mereka pun langsung bersiap-siap untuk berperang. Pertarungan pun terjadi. Di lain tempat, Robin berusaha keras untuk keluar dari alat sebelumnya, dan usahanya pun berhasil. Dan saat ia melihat temperatur dari alat tadi, ia mendapatkan sesuatu. Ia pun langsung memberitahu Alfred jika para Talon tidak tahan dengan suhu rendah. Dan hal tersebut akan membuat mereka tidak berfungsi. Selanjutnya, Batman menggunakan prototip Tracer Suite-nya untuk mengalahkan para Talon dan membantu Alfred untuk pergi ke Utility Core untuk menurunkan suhu di Batcave seperti saran Robin sebelumnya. Dan hal tersebut ternyata berhasil. Setelah Alfred mendinginkan suhu di Batcave, para Talon langsung diam tak berkutik. Namun, satu-satunya Talon manusia masih dapat bergerak dan pergi menyerang Batman. Mereka berdua pun bertarung dan Talon berhasil memenangkan pertarungan tersebut. Saat Talon berusaha untuk membunuh Batman, Robin tiba-tiba datang membantu. Ia pun bertarung dengan Talon dan berhasil memojokannya. Saat Robin menodongkan Sai-nya ke arah Talon, Talon mengucapkan kata-kata terakhirnya yaitu jangan pernah meragukan instingmu dan setelah itu ia melakukan bunuh diri menggunakan Sai milik Robin. Robin pun nampak tertegun akan hal tersebut. Selanjutnya, Batman bangkit dan mencoba untuk menyambut kembali Robin ke rumahnya. Namun, Robin menolaknya karena ia belum menemukan identitas dirinya dan Robin pun memilih untuk pergi. Selanjutnya, Batman menghentikan Robin dan memberitahunya ada sebuah kuil di Himalaya yang pernah membantu Batman di masa-masa sulitnya. Dan Batman menyarankan Robin untuk pergi ke sana. Robin pun setuju untuk ke sana. Dan film ini diakhiri dengan Damian di Himalaya sampai di tempat yang diberitahukan oleh Bruce Wayne. Dan Batman vs Robin pun tamat. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, subscribe, bye-bye. Terima kasih telah menonton video ini.